Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Tontonan dan Bapak-Bapak yang amat dihormati semua Baru-baru ini, saya melihat dalam sebuah artikel Kejutan baru untuk Bersatu dan Perikatan Nasional Kita juga mendengar pemilihan untuk jawatan tertinggi Bersatu sebelum ini Kita juga mendengar pemilihan ataupun Muktamarpas Dimana akan ada pemilihan ataupun mungkin Akan ada jawatan yang dikekalkan dalam Muktamarpas Ada juga sumber mengatakan tidak akan ada pertandingan berlaku Dan hadik awam serta Tuan Ibrahim sebagai kepimpinan tertinggi PAS Dikekalkan Nah Tontonan dan Bapak-Bapak hari ini pula berkaitan dengan Jawatan Tertinggi Bersatu Dimana satu artikel dari Utusan Malaysia Menyatakan Bersatu berpecah antara Kemuhidin Hamzah Ada persoalan di situ Saudara-saudara, pemilihan kepimpinan Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu Dijangka sengit dan tegang ketika parti itu didakwa berpecah Nah, rupanya melalui artikel ini Melalui sumber berita yang saya dapat hari ini Dilihat Bersatu berpecah kepada dua Kem Yang pertama Kem Hamzah Zainuddin Dan yang kedua Kem Muhyiddin Yassin Nah, kalau ini benar berlaku, saudara-saudara Bukankah sebelum ini juga kita mendengar Muhyiddin Yassin Melalui berapa pendapat Sepatutnya beliau mengundurkan diri Dan memberi peluang kepada Hamzah Zainuddin Saya rasa itu juga tidak mustahil untuk berlaku Tetapi sekiranya kita fikir balik Mungkin ada relevannya juga Muhyiddin Yassin untuk kekal sebagai Presiden Bersatu Nah, sebab inilah timbul ataupun muncul Dua Kem Spekulasi bahwa terdapat dua Kem di dalam Bersatu hari ini Satu Kem menyokong Hamzah Zainuddin Satu lagi menyokong Muhyiddin Yassin Nah, seperti apa yang ditimbulkan di sini Persoalan yang ditimbulkan di dalam artikel ini Bersatu berpecah antara Kem Muhyiddin Hamzah Nah, tonton-tonton yang amat dihormati Menurut Anda, apa komen Anda? Patutkah Muhyiddin Yassin Terus memegang jawatan Presiden Bersatu itu? Setelah baru-baru ini, kita juga tahu Beliau yang berhadapan dengan pertuduhan Nah, bagaimana pula dengan Hamzah Zainuddin Yang juga pernah dicakap-cakap orang Adalah calon Perdana Menteri Nah, mungkinkah bermula dari Bersatu Hamzah Zainuddin boleh sudah mula Menjadi pemimpin tertinggi Bersatu Nah, persoalan yang timbul adalah Sekiranya Hamzah Zainuddin menjadi Presiden Bersatu Bagaimana pula dengan Muhyiddin Yassin? Adakah beliau sanggup untuk menjadi timbalan Presiden Bersatu? Sekiranya Hamzah yang menang dalam pemilihan tersebut? Ataupun, adakah Muhyiddin Yassin? Mungkin akan membuat keputusan luar jangka Yaitu keluar daripada parti Nah, itu pun mungkin tidak mustahil juga boleh berlaku Nah, sederhana-sederhana dalam artikel ini Pemilihan kepimpinan Parti Peribumi Bersatu Malaysia Dijangka sengit dan tegang Ketika parti itu didakwa berpecah Kepada dua kem Antara Tan Sri Muhyiddin Yassin Dan Datuk Seri Hamzah Zainuddin Satu sumber memberitahu utusan Malaysia Presiden dan setiausaha agung Bersatu itu dilihat memang tidak sehaluan Dalam menentukan hala tujuh parti Kata sumber, kedua-duanya saling bersaing untuk menjadi dominant Menurut sumber ini saja pun sudah menjelaskan Bahwa kedua-dua kepimpinan tertinggi Kedua-dua pemimpin besar PN Bersatu ini Dilihat sedang tidak sehaluan Nah, sederhana-sederhana apakah kesan Apakah yang akibat daripada perkara ini? Mungkin ke Hamzah Zainuddin yang akan menang Ataupun Muhyiddin Yassin Dan perkara seterusnya berlaku Adakah Hamzah? Sekiranya kalah Mungkin akan Kekal Sebagai Jawatannya hari ini Ataupun mungkin melakukan sesuatu yang di luar jangka Nah, apa komen Anda saudara-saudara? Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua, salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Terima kasih karena masih setia di dalam channel ini Nah, hari ini kita akan bercakap tentang Menteri-menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan Sudah pasti baru-baru ini kita Dikejutkan Dengan berita Bergaitan dengan rombakan kabinet Nah, sudah pasti sekiranya kita mendengar Tentang rombakan kabinet Kita Memerhati beberapa menteri Yang Antara menteri yang disebut-sebut ramai Nah, sudah pasti di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan Semua kepimpinan Politik yang terkenal Menteri-menteri yang dilantik Contohnya, Tengku Zafrul sebagai Menteri MITI Mat Sabu Rafi Ziramli, Menteri Ekonomi Timbalan Perdana Menteri sendiri Ahmad Zed Amidi Juga adalah salah satu menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan Tok Mat Juga adalah menteri di dalam Kabinet Itu Menteri Pertahanan Dan banyak lagi menteri Nah, sederah-sederah Setelah saya bercerita dengan kawan-kawan Pemerhati politik yang lain Ada yang kata Mungkin di dalam rombakan Kabinet kali ini Akan ada Rombakan besar-besaran Disebabkan salah satu menteri Salah satu kekosongan di luar jangka Di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan Salah satu menteri Di mana jawatan Jawatan telah dikosongkan Nah, sederah-sederah Tuan-tuan dan perempuan Ada yang kata Banyak menteri yang tidak bekerja di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan Ada yang kata Menteri-menteri yang tidak bekerja harus digugurkan Ada juga kata Menteri-menteri yang tidak sesuai di dalam kementerian hari ini Kementerian yang beliau Pegang portfolio yang menteri itu pegang Sepatutnya ditukar dengan portfolio yang lebih sesuai Dengan menteri tersebut Nah, tonton dan perempuan Terdapat beberapa nama Yang disebut-sebut ramai Adakah Rafi Ziramli kekal sebagai menteri ekonomi Adakah Mat Sabu juga kekal Sebagai menteri yang beliau pegang hari ini Portfolio yang beliau pegang hari ini Adakah Zafrul juga sebagai menteri MITI Menjalankan tugas dengan baik Nah, itu semua menjadi persoalan Nah, persoalan yang besar Adalah Siapa menteri yang sepatutnya Digugurkan Siapa menteri yang sepatutnya dikegalkan Setakat hari ini Masih belum ada Rombakan dilakukan Tetapi terdapat beberapa desas-desus Dimana Zaid Hamidi dikatakan Akan ditukarkan kementerian Saya Fudin Nasution juga dalam kenyataan baru-baru Berkata No comment Sekiranya beliau Ditukarkan lagi kementeriannya Kembali ke kementerian lamanya Nah, saudara-saudara Anwar sendiri Datuk Seri Anwar Ibrahim Sendiri membuat pengakuan Rombakan kabinet Tak mendesak Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Tidak menolak kemungkinan Akan membincangkan Rombakan kabinet Dalam sesi Menghadap yang dipertuan agong Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Bilasha Nah, baru-baru ini juga Kita mendengar Dimana Berkaitan dengan Rombakan kabinet Ahmad Zaid berkata Rombakan kabinet Mungkin berlaku Dalam masa terdekat Manakala Saifuddin Nasetian pula Berkaitan dengan Rombakan kabinet Beliau berkata Berkaitan dengan Persoalan Kembali ke KPDN Saifuddin Enggan komen Nah, saudara-saudara Setakat ini Kabinet yang ada Menteri yang ada Masih kekal Tetapi menurut Anda Apa komen Anda? Siapakah menteri yang patut ditukar? Anda boleh komen di bawah Untuk pandangan Apapun kita menantikan Keputusan terkini Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Terima kasih telah menonton